selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel FVP Hits aduh kenapa Neng Lila pulang sekolah kok mukanya ditekuk begitu udah deh manadang lagi bete nih oh lagi bete ya butuh hiburan ya udah manadang ah lagi pusing kayak begini pokok jangan gangguin Lila ya mau pulang eh tunggu dulu tunggu dulu nanti tambah pusing kalo pulang ngeliat Bu RT sama Pak RT mendingan Neng Lila dengerin manadang nyanyi ya gimana gimana manub dadali manub panggagahna rasap ngahiji akur sakabena manub dadali manub panggagahna rasap ngahiji akur sakabena manub dadali manub dadali rasap ngahiji kenapa nih anak dateng dateng manub manub dadali manub dadali manub dadali manub dadali lelah kan sebal kagak punya temen sedih bangetnya ya elah temen lupan banyak kayak temen lu cuma emak doang temen lu emang banyaknya tapi nyari temen yang nyetel sama Lila itu susah eh emang ya temen yang nyetel sama lu itu yang kayak gimana pokoknya yang asik dan jakin jalan kagak rewel kagak cepet tersinggung dan yang paling penting sering tak terlilanya eehh 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 dindit kenapa nangis dindon sama kak daus enak aja orang dia jatuh sendiri eehh tadi kan kak daus yang doang dindit oh kak daus jahat eehh eehh daus gak bawa lah jahat sama adiknya eehh dindit jangan nangis lagi ya gak mau tapi dindit masih sakit yaudah ya iya Kalilah beliin ice cream mau gak? nah udah nangis lagi ya enggak aku dibeliin ice cream juga ya gara-gara kamu sih dua tadi tiba dan gak dapet ice cream kan? ya kak daus juga sih yang salah tadi kenapa kak daus gak dorong aku aja biar aku jatuh terus nangis ya aku dikasih ice cream deh sama Kalilah eehh itu sih untuk kamu doang ya kak daus aku bagilah ice creamnya kan kita diajarin aku bersamaan sama papi oh kok cuma berduaan mana dindit? tuh lagi beli ice cream sama Kalilah kita gak diajak oh yaudah ntar bapak papi beliin ice cream yang banyak heehh yeehh emang papi punya duitnya ya ntar nyari dulu eehh 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 enak yaa ice creamnya terimakasih neng Lila kalo bapak mau minta aja ke kak Lila eehh 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 buas donut 1 eehh aehh neng Lila kok saya gak dikasih bodo amat yuk kita main lagi yuk makan ice creamnya ntar aja ayo ayo eehh main Dona Bebek ayo 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 main apa yang dimakan 1 2 3 Dona Bebek mau kemana? mau ke pasar membeli apa? membeli baju warnanya apa? warnanya putih 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 melatih Alibaba merah-merah dan lima Pinocchio yang bayang main hati sindolewa penerita yang mama al-masa a-iya a-si-do eehh 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 sini lho ada apa sih Pak RT ganggu aja orang lagi asik main? kagak si Lila kelakuannya kayak anak kecil aja kalo gue liatin dia demen banget main sama anak-anak lo bukan Neng Lilanya yang kayak anak-anak Pak RT emang anak-anak saya yang nyenengin kalo diajak main heran lo gue cuman heran aja sejak dia pulang sekolah mukanya cemetut aja ehh pas ngeliat anak lo terus dia main girang banget si Lila mungkin Neng Lilanya lagi pengen main aja kali suntuk dirumah liat Pak RT sama Bu RT eh dang buraninya lo ngeledekin gue lo ya eehh 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 lo abis ya sama pantat saya yah kokudahan ayo main lagi enggak Mang Darang mau ikutan main 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 aja tuh ada Om Tigor main sama Om Tigor aja nah kalo sama Om Tigor mah gak seru main Donal Bebek iya sih serunya main badak ngamuk hahaha 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 badaknya pake baju warna merah waduh keliatannya seneng banget dari mana ya dari Ancol hahaha begitu aja marah eh lah kita beli es krim yuk tadi Mbak Beliat waktu lo makan es krim enak banget hahaha biar mau lah bentar penyakitnya kumat lagi lu tau kan kena dingin dikit babel langsung pilak hahaha hah sekali kali karena apa-apa mah wude 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 jangan pake berantem nyak B dengerin ya Lila pengen punya adek adek apaan ya adeknya adek bakal Lila kayaknya lucu aja kalo dirumah ini Lila punya adek jadi Lila punya temen gumsah kagak tiap hari ngeliatinya sama babemulu yang berantem lu yaudah lu mau adek cewek apa cowok he bapak mah tinggal laksanain aja he yaa kan lah haaah 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 Katanya Lila mau punya adik Berarti PRT akan punya anak lagi ya? Yah, gue sih tinggal ngikutin apa kata si Lila aja Si Lila pengen punya adik lagi Kalo entuh mah gue tinggal Kalo menurut Ambo PRT sekarang harus banyak berolahraga Biar makin fit BNL PRT, olahraga macam aku Biar pada PRT berotot Tapi mungkin gak ya Orang udah setua PRT ini punya badan segede banget ikut Ya tak mungkin lah PRT kan ototnya sudah kendor Eh biar kata gue udah kendor Kalo buat nonjok lu sih Lu bisa penyok lu Kalau saranku Bu RT mengadaptasi Anak asu aja Eh, ngadopsi Bukan ngadaptasi Tuh kan Aku jadi rupa Bu RT Bu Shela sih Motong aja Kalo usul Ambo Sama seperti Mbak Ulas Bu RT mengambil anak dari Pantai Suhan saja Iya Enggak usah repot-repot Kalo sudah enggak suka bisa dikembalikan Praktis kan? Praktis sih praktis Tapi itu kan manusia Emangnya barang bisa dibuang seenaknya? Melanggar hukum tau lu? Iya bener Eh Bu RT Tapi kira-kira kalo Bu RT hamil Terus melahirkan Anaknya mirip siapa ya? Ya mirip Bu RT lah Masa mirip Desi Ratna Sari Ya enggak mungkin Salah saya ya Pak RT itu ngasuh salah satu anak mengdadang aja Iya Sekaligus Meringankan beban dadang Iya iya bang Bang Tigor pintar juga ya Kadang-kadang Berarti selama ini Bang Tigor itu Bukannya tidak pintar Tapi telat mikir Eh bang Pulang lu Ada yang gua mau omongin Wah Berarti Bu RT Sedang merehasiakan sesuatu Hehehe Percuma Bu RT Pak RT sudah cerita sama kita semua Hehehe Hehehe Cerita apa lu sama bapak-bapak? Kagak mah Bapak kagak cerita apa-apa Oh dia aja nih emang ada-ada Hehehe Udah bubar-bubbar Hehehe Gue kagak mau lu pada ngomongin gue Bubar Bubar Hehehe Enggak ngomongin ya Enggak ngomongin ya Enggak ya Ini ngapain lah lu kasi duduk sini Pulang Gue beril Pulang 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 Ya Maunya susah-susah hamil lagi Kagak Lila cuma gak pengen punya adek Itu doang Nah Terus bagaimana caranya? Ya udah Sekarang gimana? Kalo kita asuh anaknya si dadang aja Si Didit aja tuh yang cewek Biar kagak terlalu ngerepotin kita Be Lila mau dong Be Si Didit anaknya pintar lagi Dan yang paling penting Dindit gak akan berani penting-penting piring kalo lagi kesel Hehehe 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 Alhamdulillah Eh dang Kayaknya Gue jadi juga nih Ngasuh anak lo Boleh kagak? Si Didi lah Soalnya udah kebelet banget Kepeng kerja adek Anak yang mana PRT? Anak saya kan enam Apa PRT mau ngasuh anak saya semuanya? Ya kagak dang Atuh aja Si Didit Kalo banyak-banyak Disangkanya rumah gue titipan anak lagi Hehehe Ya saya sih boleh aja Pak RT Tapi harus ngomong dulu sama istri saya Sama anak saya juga Sekalian ngomongin tarifnya Hehehe Soalnya ntar aja deh Sekarang gue ke rumah lo dulu Hehehe Ntar dulu Pak RT Biar lo lebih lancar dan saling percaya Gimana pancer dulu Hehehe Lahlah Hehehe Si Didi lah itu aneh-aneh aja Masa pengen kau punya adek Pengen tuh punya uang banyak Punya mobil baru Punya rumah gitu Hehehe Aneh Kok aneh sih Itu normal Berarti Mi Kalo Karla pengen punya adek baru Berarti Karla normal dong Abis itu Karla pengen punya jucang banyak Pengen punya mobil Abis itu pengen Eh stop 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 Jangan banyak-banyak Nanti Papi tekor Hehehe Seru lagi Fi Dengerin ya Apalagi Karla pengen Mami nggak nyubit-nyubit Papi lagi Hehehe 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 Hebat Hehehe Bapak Bapak Hehehe 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 Ya elah Gimana sih Yang ikut di rumah gua kan cuma dindit Masa gua harus ngebiayain semua anak-anak lo sih Hehehe Hehehe Kita ini Sepaket Pak RT Makan satu Makan semuanya Nggak makan satu Jangan sampai nggak makan semuanya Pak RT nggak setuju kalo dindit tinggal di rumah Pak RT Takut nanti kalo Dindit suka banting piring Ayah Meme juga nggak mau pisah sama anak-anak Meme janji mau membesarkan anak sendiri Kayak gimana pun miskinnya Hehehe Sebagai rasa solidaritas istri-istri bapak Saya juga nggak setuju kalo dindit tinggal di rumah Pak RT Hidup pada dang Hehehe Ya udah Kalo kakak boleh kagak apa-apa Tapi Planjernya jadi Pak RT Hehehe Hehehe Gimana Beh? Boleh nggak sama emang dadang? Yah Kali si dadang sih boleh Cuma itu tuh Bini-bininya ngelarang Terlalu banyak alesan Males gua nggak dengerinnya Alhamdulillah Enya Kok malah bersyukur sih? Pokoknya Lila nggak mau tau Lila harus punya adek titik Hahahaha Hei Mung Lila Kenapa ngelamun? Nggak baik Atu anak gadis ngelamun Tentar kalo kebanyakan ngelamun Mulutnya bisa monyong Mau mulutnya monyong Ya terus kenapa Atu ngelamun? Masalah sama cowok lagi ya Neng Dadang, tolong dong Bujukin istri-istrinya Mang Dadang Supaya Dindit boleh tinggal di rumah Lila Lila kan kepengen punya adek Pengen banget Lila sayang-sayangin adeknya Lila Saya udah ngebujuk istri-istri saya Supaya Dindit bisa tinggal di rumah Neng Lila Tapi gak bisa Istri-istri saya gak nginjinin Gimana kalau Neng Lila tinggal di rumah saya Atau kalau enggak Ini Mang Dadang gila aja Sekolahnya Lila gimana Tapi usulnya Mang Dadang boleh juga Neng Lila ongkos konsultasinya Ntar aja Mang Dadang Orang, kalau gak ada pecah anak orang Urusannya jadi ribet ya kan Nah, gimana kalau Lila nikah aja Kegak Masih kecil udah pengen kawin Sekolah dulu yang benar Nyak, dari kecil tuh Lila udah sekolah Ntar, kalau Lila pinter gimana? Eh, kalau lu masih kebanyakan nanya kayak begini Itu tandanya lu belum pinter Ngerti? Justru kan Lila nanya mulu Lila ini enak pinter Ngerti? Nah, udah, udah, udah Kagak ada kawin-kawinan Emang lu kira kawin gampang Dasar Kagak ada yang ngerti Berarti 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 Gor Jangan minta tanda tangan Sama orang yang gak lagi sensitif Ntar kena semprot lagi Eh, diem lo Gue keprat juga lo Padahal Saya gak ngapa-ngapain juga Kena semprot Kayaknya lagi pusing Neng Lila tuh Minta kawin Eh, brekset lu Eh, eh Neng Lila aku minta tanda tangan nih, Pak RT Berhubung disini ada lagi yang seru Ya terpaksa aku mau ikutin lempar menggadang Ya udah ya Nih Nih Nih, sini aja Kita gue tarangin Ada apa rupanya nih, Pak Remar? Iya, elah jangan banyak nanya lo Ntar gue semprot juga lo Iya, apa-apa Lang, lang Tuh Kajak lo ya Awas lo Eh, belas Ntar Gue mau nanya sama lo Lo punya saudara Masih kecil gak? Oh, ada Pak RT Ada yang kecil badannya Ada yang kecil rumahnya Terus ada yang kecil rezekinya Nah, Pak RT pilih yang mana? Ya elah Belas Lemot banget sih lo Yang masih anak-anak maksud gue Ngerti? Kalau boleh Gue mau jadi anak asu Oh, kalau ngomong yang jelas dong, Pak RT Ada di kampung sepupu saya Umurnya kira-kira Dua tahun seperempat, Pak Ya udah Gue minta nomor telepon orang tuanya Biar gue telepon sekarang Ada, tapi nomor handphone bapaknya Ya udah, buruan Berapa nomornya? Nah ini Nah tapi kalau gak salah ya Pak Sebulan yang lalu tuh anaknya sakit Nah terus meninggal Nah ini nomornya Pak Pak Kak Malang lamun di sini lagi, pulang? Sebel gue di rumah ngeliatin si Lila Banyak maunya Gue gitu minta ade lagi Kalau gak diturutin Ya ngancem ngkawin Bener-bener ya tuh anak Hmm, salah sendiri Lu yang gak bisa didik anak Eh, mama Kok papa yang disalahin? Emang si Lila anak siapa? Kan anak mama Mama tuh yang salah Kenapa Pak RT sama Bu RT lagi ada di sini? Jauh-jauhan lagi duduknya Ah, lagi pada perang dingin ya Nih pulang yuk Boneka baru Carla nih udah ngajakin pulang Dia males ngeliat orang cemberut Takut ketularan jelek Eh, tuh udah pada senyum Udah senyum kok masih tetep jelek ya Yumi Eh, salah, salah, salah Gue minta tolong Bisa gak gak? Nolong apaan Bu RT? Gini Udah, udah, udah Biar gue aja yang ngomong Gini maksud gue Gue meminjam anak du Buat tinggal di rumah gue Biar Sila seneng Soalnya dia tuh bener-bener udah Kaga bisa dibujuk pake cara apapun juga Mahunya cuma ade doang Gimana? Boleh kan? Selama ini saya siap nolong Bu RT Walaupun tiap sen menolong Bu RT Bukan berarti saya mau nolong Tapi, kali ini saya bener-bener gak bisa nolong Bu RT Soalnya saya takut sama omahnya Karla Eh, kalo kagak boleh kagak apa-apa Tapi jangan bawa-bawa omahnya Karla dong Mah, ayo 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 Eh, mah Si Karla kan orang tuanya masih mampu Kagak bisa menangkat anak orang begitu aja Kalo anak si Dadang kagak hape-hape Eh, terus sekarang bagaimana dong Kalo kita kagak bisa dapetin ade asu bakal si Dila nih Emangnya bang setuju kalo dia kawin? Bukan begitu Maksud papa Tuh kan Mama sih berantem di depan anaknya Udah tau anaknya ada kayak begitu Iya, lu juga yang ngajak ngomong duluan Bagaimana sih ah? Pokoknya sekarang gua kagak mau tau Gimana cara dia dapetin anak asu Supaya si Dila kagak minta kawin Mau kemana lagi nih pake bawa batas? Mau pergi? Pergi kemana? Nggak tau kemana Terserah Terserah Sumpah disini Babes sama Anya kagak bisa ngertiin Lila Udah kagak sayang lagi sama Lila Eh Lila tunggu dulu Dengerin dulu Kagak Semua udah terlambat Pokoknya Lila mau pergi Jangan ada nyari Lila lagi Nggak lah, kayak nyari Lila Nggak mau pergi ya Eh Lila Eh Lila Lila Lu jangan pergi Lila Babes sayang sama lo Nyalu juga sayang sama lo Iya sih Kadang-kadang nyebelin Nyalu sayang juga lah Udah bang Nih anak emang kagak usah dibilangin Udah kagak usah dibilangin Biarin aja dia mau pergi-pegi dah Ma Jangan begitu ma Dia karena kita satu-satunya Papa jadi sedih Biarin aja Tuh kan Be Ini mana gak salah lagi sama Lila Pokoknya Lila mau pergi aja Eh Lila Eh Lila Sini Lila Abang Udah Pak RT gak usah sedih Si Lila itu lagi dicari sama Mang Dadang Nanti juga ketemu kok Iya Eh PT Apa kita leporku polisi saja Biar pulsin cari Eh Tuh Aduh Saya udah cari Neng Lila kemana-mana Tapi gak ada Saya cari di parkiran Terus di belakang rumah Pak RT Saya muter-muter di kebon Juga gak ada Sampai haus ya Aduh Terus gimana dong Aduh Gue takut si Lila kenapa-napa ya Kalau enggak Kita cari ke kolong jembatan aja Siapa tahu Mbak Lila ada di sana Hmm Pagi gini Aku tak tahu Aku gini aku Aku mau aku Orang kelamu Aku tak tahu Aku gimana tuh Aku ngomong He 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 Minggir Sekarang kita bagi tugas Gimana Setuju kan Setuju lah Saya gak ikut Kalau harus keliling-keliling Nyarin Neng Lila Karena saya tadi udah muter-muter Capek tau Eh Enak kali kulit kau Ayo kalau bicara! Sabar, sabar! Rebut! Ayo Uda Faisal, tugas kita apa? Bang Tigor dan Mas Karyo mencari ke rumah saudaranya PRT. Mang Dadang coba cari lagi ke sekitar komplek sebelah sampai ke ujung komplek. Terus Uda Faisal tugasnya apa? Ambo menelpon teman-temannya si Lila. Jadi Uda Faisal juga datang ke rumah temannya Lila dong? Indah, teleponnya dari si Lisa Jawa. Mana sih kita udahlah jalan keluar nyari sana sini sampai di komplek doang? Iya, oh gitu ya? Iya, iya, iya. Makasih loh. Ya, bye. Kata teman gue, kalau kita mau pasang iklan buat cari orang yang hilang, kita mesti nyebutin dulu ciri khusus daripada orang yang kita cari. Oh, berarti ciri-ciri Mbak Lila itu ya orangnya cantik, terus trewer, terus tukang beli pulsa, terus apa lagi ya? Uda suita? Tulis dong. Aduh Mbak Welas, maksudnya bukan kayak gitu. Kita mesti nyebutin ciri khusus yang ada di tubuhnya. Misalkan rambutnya itu lurus apa keriting, hitam apa pirang. Emangnya orang ada yang ngerti kalau Lila itu suka beli pulsa? Mbak, males ah ngomong-ngomong Bawelas. Eh, kasih lah. Bayar indah itu, pasang iklannya. Ya, iyalah. Emangnya di Jakarta ada yang gratisan. Mau nolong orang aja masih cari gratisan. Ya Allah Lila, kemana aja lo? Eh, baru minggat sehari udah balik lagi loh. Nah, tadinya sih Lila mau minggat benerannya. Tapi pas sampai jalan raya, Lila mikir, kalau Lila lapar gimana? Barang aja, Lila lapar banget pengen makan ya. Yaudah makan. Mbak Ulas, masih ada lagi enggak ciri-cirinya Lila? Ya, masih banyak lah. Aduh, kertasnya enggak cukup. Eh, udah. Tolong ambilkan kertas selembar saja. Buat apa? Ya, buat nulis tau udah, Faisal. Masak buat bukus makanan. Di sini kan enggak pernah ada makanan. Kita mau bikin iklan di koran buat nyari Lila. Lila itu sudah ada di rumahnya. Buat apa dicari lagi? Baru saja dia datang. Lagian Lila itu mukanya hilang. Tapi dia itu pergi ke rumah temannya. Aduh, Ambo sudah capek-capek menulis. Kok udah enggak bilang dari tadi sih? Rugi kan Ambo nih? Tadi gue udah telepon ke si Jali. Gue tinggal di sini. Anaknya sih mau. Paling juga minggu-minggu depan dia kemari. Apaan? Lu telepon si Jali? Oh, kagak, kagak, kagak. Dulu udah disunatin. Terus sekarang mau tinggal di sini. Hah, enakan amat kagak. Mendingan juga sama Uzia aja. Mah, Pak Uzia kan orang mampu. Lagian kagak enak. Gue udah telepon sama si Jali. Aduh, Nyasama Bapak itu kenapa sih? Ini kagak mau. Itu kagak mau. Bingung Lila. Ya, jangan marah-marah. Taruh kabur lagi. Pokoknya gue kagak mau kalau si Jali sampai datang kemari. Dengar ya, kalau dia sampai datang kemari, lu sama dia gue kunci di kamar mandi. Tuh. Sabi, чудinya. Sabi. Sabi. Sabi juga bingung Sabi, Chancellor. Sabi. Sabi, Sabi. 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 Eh, Song! Song! Eh, Logor! Lihat Faisal kagak? Ada apa rupanya cari Faisal? Eyalah, gua mau curhat. Curhat apa? Eyalah, kalo gua kasih tau juga otak lo kagak nyampe. Gua tau kemampuan otak lo. Lagunya... Eyalah, lama banget sih buka pintunya. Maaf, Perti. Ambo tadi habis setor. Ambo sakit perut. Kebanyakan makan sambal. Gini, Song. Gua mau konsultasi ini sama lo. Nah, lo kan sering baca buku. Secara teori, si Lila kenapa ya? Kalo ada kepengenannya, Maunya diturutin mulu. Maaf, Perti. Ambo... Enggak bisa konsentrasi. Ambo lagi sakit perut. Salam! Assalamualaikum. Assalam. Nyak, gimana? Udah ngomong sama Badadang? Gua nyarin adik bakalila. Gila? Kayaknya sih, Babe lu udah ngomong. Cuman... Pokoknya nya. Kalo sampe hari ini Lila belum punya adik. Itu berarti, Nya sama Babe udah gak sayang lagi sama Lila. Terus Nya siap. Kalo Lila berarti sekolah, terus kawin. Bang! Gimana deh? Si Dadang udah dapet kan? Anak bakal jadi adik ini segila. Iya, iya, iya. Udah. Dadang udah dapet. Ah. Tapi sekarang anaknya masih di rumah si Dadang. Ah yaudah, yuk. Kita jemput aja ke rumah si Dadang. Eh, Lila. Nyalo aja yang jemput sendirian. Babe udah kagak tani. Mau ke belakang dulu, ya. Karla. Ada apa Bu RT? Karla ini mana Karla? Gue udah perlu sama dia. Bentaran aja. Buat apa? Ini buat ngebohongin Sila. Gue pengen ngedananya si Karla. Supaya mirip kayak anak Panti Asuhan. Soalnya dia udah ngancem lagi tuh mau kabur di rumah. Gak bisa. Karla nya gak ada. Lagi pergi, keluar. Bukan bilang kan dari tadi. Yuk. Siapa pak? Ini namanya Theo. Ayo kenalan dulu. Karla. Dindit. Dindit. Main dia. Gak ah. Sekarang gak mau main sama Theo. Anaknya bau. Sara. Gak boleh gitu. Emang anaknya bau. Coba aja cium. Theo bau. Theo bau. Theo bau. Theo bau. Hei. Mari. Hei. Iiii. Bu RT. Ini anak yang bakal jadi adeknya Neng Lila. Haa. Namanya Theo. Ya. Theo. Ini. WRT Eh, oleh, dang? Eh, duduk-duduk Bu apaan nih? Nih, bu apaan ya? Eh, bener nih, bu banget nih Eh, dang, lu kentut ya? Enggak, Pak RT, mana berani saya kentut depan orang tua Eh, tang, lu kentut ya? Udah mandi belum? Udah berapa hari udah mandi? Oh, banget Wah, dang, kagak kena nih anak tinggal di sini Ya, Pak RT, namanya juga anak dapet nemu, maklumin aja lah Ambe, dia lah kagak mau Bila gak mau sama anak yang jarang mandi Yaudah, dang Nih, duit Buat beli sabun Nganak, anterin pulang Terus, jangan balik lagi ke sini ya Waduh, Pak RT kok gak ngehargain saya banget sih? Udah-udah Gue ngerti maksud lo Tadi kan lo udah dapet duit panjar Ya, lo anterin anak pulang Ya, nah udah gitu Ntar lo balik lagi ke sini Gue tambahin lagi panjarnya Bebe, 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 Nyabe, Nyak, muntah-muntah Bebe kok diem aja sih? Bebe senang kalau Nyak sakit Ah, bukan sakit kali Pagi-pagi masih seger gitu Nyak lo hamil kali Hamil, Bebe? Iya, hamil Hade, lo punya ade dong Yes, 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 lo punya ade Bang, 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 bang Bang, anak yang namun si dadang tadi mana? Barusan diantarin sama si dadang Mama, barusan mules-mules ya Berarti, Mama hamil Om-om dan anak-anak-anak sekalian Lila mau ngasih tau ya Nyanya Lila lagi hamil loh Ya, Mama punya adik Eh, dari kapan gue ada hamil? Barusan ketahuan Yaudah, pokoknya ntar malam kita selamatan ya Eh, ini ada apaan sih? Aku kagak ngerti Lu pernah mengerjain gue Bu RT ini gimana, toh? Orang mau diselamatin Kok malah dikira ngerjain Iya, elah siapa yang hamil Ya, elah Mama Barusan kan Mama muntah-muntah Berarti Mama hamil kalau Gua entuh muntah-muntah Karena anak nyumbau anak yang dibawa mesin dadang Oh, berarti ibu RT tidak hamil Kagak Ih, elusia Yang paling kuat di penganan anak-anak Nah, benar ya Bentar ya Kali Lila minum dulu ya Nih anak malah enak-enakan Bukannya ngebantuin Orang di selokal Lila Yaudah, dinis makan aja Begini ya Kalau dikasih angin ya Baru disuruh nemenin si Lila Udah belagu begini Udah sinyal udah marah-marah mulu Orang Lila yang mangkok Daripada Lila yang punya temen Haa, Lila yang ngasih makan Koknya yang repot sih? Udunya juga, kagak pake kira-kira Asa anak sekecil begini dikasih makan segini banyak Kan sayang kalau kebuang Eh, emang lu bisa ngabisin makanan sini banyak? Hmm, sebenarnya sih gak bisa, Bu RT Tapi tenang aja Semua makanan ini Pasti habis Ayo, Mami, aku, ayo makan Gratis, deh Ayo, Mami, aku, ayo makan Selamat menikmati